Terus dengan menteri yang sekarang menurut Anda perlu diganti atau oke-oke aja? Dari awal memang beliau adalah anak bangsa yang cerdas, aset bangsa, tapi bukan tempatnya ngurus pendidikan. Kenapa Anda mutar-mutar? Jadi menurut Anda menteri harus diganti atau tidak? Harus diganti dari lama. Bapak Indra Karismaji. Siapapun yang lebih paham tentang pendidikan, yang mau mendengarkan kondisi pendidikan kita seperti apa.